Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya Edi Fahyunda Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah Subscribe untuk channel saya ini Nah guys Sekali ini saya mau ajak kalian Untuk jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor Karena ini adalah salah satu tempat wisata Yang dengan udara terbuka ya guys Jadi insyaallah aman Dan sebelumnya saya juga sudah menelpon ke Kebun Raya Bogor Infonya sih pengunjungnya lagi sedikit ya Pada saat covid ini Mari kita buktikan sesedikit apa sih pengunjungnya Simak terus ya guys Intro Nah guys sekarang ini kita mau jalan-jalan Menuju ke Istana Bogor Di dalam Kebun Raya Bogor Seperti apa ya Stay tune terus ya Guys disini ternyata ada sepeda tandem loh Kayaknya mungkin bisa disewain nih Kalau ada yang mau naik sepeda guys Nah kayak gini nih sepeda tandemnya Nah itu keren banget Di ujung sebelah sana ada air mancur Kita lihat yuk Lebih dekat lagi Ini namanya kolang gunting guys Tuh cakep ya Ini kayak danau ya Ini taman-tamannya Oh tamannya sedang dalam perawatan katanya Nah ini secara lebih dekat ya guys Keren kan Nah itu lucu banget tuh Ada tanaman-tanamannya kayak gitu ya Kayak gitu Tuh air mancernya Cakep banget Nah di sebelah situ Air mancurnya kecil ya Oke Keren kan Nah guys Ini air mancur ya Di Kebun Raya Bogor Yang dekat dengan istana Presiden Kita lanjutin terus ya Perjalanan kita Stay tune terus ya guys Sekarang disini saya memperlihatkan Pemandangan yang indah-indah Nah guys Dari air mancur sini ya Kalau kita jalan terus sedikit Lurus aja Nah itu ada Eng-eng-eng Istana Bogor Nah itu dia Di kejauhan Di kejauhan Lihat kan ya Tuh Istana Bogor Cakep ya Oke Kita lanjutin terus ya guys Perjalanan kita Nah guys Ini kita Lagi Menuju istana Presiden Sebenarnya sih Bisa lihat Bisa lewat Bawah tuh guys Cuman Karena jalannya Bebatuan Di bawah ini Susah guys Karena Saya bawa Stroller Tuh Jalannya kan kayak gitu Tuh guys Bebatuan Susah Kecuali Kalau jalan kaki Nah karena si kakak ini Masih kecil Jadi kan saya bawa Stroller Jadi lebih enak Lewat jalan atas Ini rimbun banget guys Untuk pohon-pohonnya Hijau-hijau banget Indah banget gitu ya Sebenarnya Cuman ini suasananya Mendung guys Ya jadi Semoga sih cerah ya Ini mendung Agak gelap Gitu ya Jadi sebenarnya sih Enaknya tuh teduh Sijuk Gak panas gitu Nah itu Istana Presiden Disitu guys Semoga kita bisa Sampai ya Kesitu ya Tapi kayaknya sih Gak boleh Dari deket guys Nah itu dia Keliatan kah guys Tuh Itu dia Guys kita hujan-hujanan nih Di kabur raya Bogor Yang tadi saya bilang kan mendung ya Ternyata sekarang malah Turun hujan deres Nah si kakak ini Akhirnya pake payung deh Kita lagi mencari tempat buat Berteduh guys Karena kebun raya Bogor Ini luas banget Dan sampai sekarang Saya belum menemukan tempat buat berteduh Karena semuanya isinya pohon-pohon Lain kita ya guys Nah guys Ini kita sudah lebih masuk lagi Ke dalam kebun raya Bogor Ada Ini ada Wisma Tamu ya Nah disini Tadi kita sudah Selesai berteduh Jadi kita jalan-jalan lagi Nah makanya teman-teman bisa lihat ya Ini jalanannya Basah Nah disini kita juga bisa Menggunakan penyewaan Untuk mobil golf Saya tidak tahu harganya berapa Yang seperti di depan itu ya Itu nyewa Dan kita nyetir sendiri Kalau mau disetirin sih Bisa juga Tapi ya pasti Harga Sewa untuk supirnya Mahal juga Nah disini ada Pohon mati ya Tapi unik banget ya Akar-akarnya ya Warnanya Kayak di film-film Amerika sana Gitu ya Ini pohonnya disini Gede-gede banget Teman-teman bisa lihat ya Setelah hujan berhenti Disini sejuk banget Enak banget ya Dan teman-teman juga perlu tahu Penyewaannya gak cuma mobil golf Juga ada yang bis kecilnya juga Tapi saya tidak tahu Itu disewakan atau tidak Karena di bis kecil itu Banyak banget kursinya ya Mungkin kalau lagi covid ini Apa disewakan atau tidak Saya kurang tahu ya Nah ini dia Mobil golfnya ya guys Jadi gak perlu takut kehujanan Cuma tadi kalau saya tanya Kalau untuk 4 kursi Itu sewanya 250 ribu Seperti itu Nah guys Ini kita sekarang menuju Taman Tesman Disini Menuju Taman Tesman ini Ada banyak pohon palem guys Kayak gini Tinggi banget ya Tuh Cakep banget ya Saya seneng banget Ngeliat hijau-hijau ini ya Jadi bagi teman-teman Yang sedang stress Gitu ya Kalau ngeliat hijau-hijau gini Kan rasanya lebih tenang ya guys Mata kita melihat Yang warna hijau Kayaknya refresh banget Gitu ya Nah guys Kita sekarang sudah sampai Di Taman Tesman Cakep banget Bunga-bunganya Pohon-pohonnya Indah Kayak di pedesaan Nah kayak gini guys Keren ya Tuh Cakep banget guys Nah guys Nah guys Dari Taman Tesman ini Bisa menuju Ke Istana Bogor lagi Nah kita sedang Mengarah ke Istana Bogor Cakep ya Taman Tesman ini ya guys Ini tuh kita Mengarah ke Makam Belanda Itu ada tulisannya tuh Di kejauhan Apa ya Coba kita dekati Bacaannya Pohon Kanon Ini pohon kanon guys Guys Disini kita ada Pohon bambu Banyak banget guys Nah ini deket Makam Belanda Nah pohon bambu ini Kita sebenarnya Lagi mengarah ke Museum Zoology Simak terus ya guys Nah guys Tadi saya sudah nanya Sama Mbak-mbak yang Nek sepeda ini nih guys Tuh Nah itu ternyata Satu jamnya Itu Rp30.000 Guys Nyewanya Lumayan Mahal ya Dan capek juga Katanya tadi Ngayuh sepeda Jadi lumayan Harganya Lumayan juga Ngayuhnya Katanya Nah ini adalah Nah ini adalah Koleksi palem Guys Cakep ya Koleksi palem ini Keren banget Buat foto-foto Kebun Raya Bogor Ya ini luas banget Dan kita baru bisa Dari Nyampe tadi jam Jam 12 Sampai sekarang Jam 3 Baru bisa Seperempatnya guys Melingkari Menjelajahi Kebun Raya Bogor Jadi mungkin harus Dari pagi guys Karena kalau hari libur Itu buka dari jam 7 Atau jam 8 Selamat pagi Nah guys Kita sekarang ini lagi Makan siang yang kesorean Di restoran The Louis Ini kita pesen Gurame goreng Dengan sambal kecap Lalu ini ada Sambal terasi Ada Pepes ikan mas Ada petai Dan ada juga Kangkung Kangkung polos Nah ini adalah Jujus alpukat nikmat Namanya Oke kita coba ya Oh ya guys Restoran The Louis ini Di Jalan Pakuan ya Jalan Pakuan Di Baranang Siang Nah suasananya Seperti ini Saat pandemi Jadi Kosong ya Gak terlalu rame Alhamdulillah ya guys Insya Allah aman Cuman dia remang-remang ya guys Disini ya Lampunya Tidak terlalu terang Jadi memang mungkin Model suasananya Seperti itu Dengan remang-remang Nah ini adalah Khasnya itu adalah Nasi Jambang Oke Mari kita nikmati Sekian ya Petualangan kami Di Kogor ini Semoga Berkenan buat Anda Untuk video ini Dan bagi yang suka Dengan videonya Silahkan di subscribe Like Comment And share ya Semoga Bermanfaat Buat teman-teman semua Karena Selagi hidup Kita harus Bisa memberikan manfaat Buat orang lain Sesuai dengan Motosaya Sharing is caring Sampai bertemu Di video saya Berikutnya Bye Bye